Assalamualaikum, terima kasih kepada teman-teman media Saya hanya memberikan sedikit klarifikasi bahwa Sebetulnya yang menjadi ribut ini bukan gonugini Jadi seharusnya memang saudara Teddy itu yang tidak memasalahkan gonugini dia dengan almarhum Ini yang harus diluruskan Yang jadi masalah adalah Bagaimana ketika salah satu Seseorang itu meninggal dunia Itu akan timbul namanya harta warisan Nah harta warisan ini yang harus dibagi Walaupun bagaimana juga almarhum kan punya anak Punya anak yang masih kecil Dan secara hukum dia memang harus mendapatkan warisan dari peninggalan ibunya Walaupun memang saudara Teddy juga masuk ke dalam salah satu dari ahli waris Nah itu yang harus teman-teman menuliskan bahwa Ini ada satu kasus permasalahan di mana ada satu peninggalan Ini belum dibagi itu Bukan gonugini sebetulnya Nah ini juga pertanyaannya juga bagus Jadi pada saat kejadian meninggal itu Itu aset berupa sertifikat dan harta peninggalan itu dikuasai oleh saudara Teddy Tapi karena saudara Teddy mempunyai tiket baik Dia tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang orang lain Dia mengajak saudara putri untuk menyimpan peninggalan itu di salah satu bang swasta di Bandung Nah tapi yang jadi masalah pada saat dia menyimpan itu berdua Teddy sama saudara Teddy sama si anaknya gitu Tapi tiba-tiba itu diambil tanpa sepengetahuan gitu Tanpa sepengetahuan pada saat itu si apa si itu ngambil ke sana Sudah diambil baru dia bilang bahwa itu sudah diambil Kan harusnya gak boleh harusnya gitu Kalau memang menyimpan berdua Di tiket baik berdua Ya harusnya memang pada saat diambil harus berdua juga Karena kedua orang ini sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum Saya tidak begitu tahu pastinya jumlahnya berapa Cuman memang ada sertifikat dan lain-lain lah gitu Itu yang harusnya memang berdua ngambilnya gitu Jangan sendiri Jadi kan kalau sendiri kan jadi seperti ini jadi rame juga gitu Ya adalah sertifikat aset-asetnya almarhum Waduh saya belum cek ke apresual juga ya mungkin Saya gak bisa bilang pasti karena ini lagi Lagi apa lagi Kayaknya pihak sana lagi panas juga jadi saya gak mau lah Dan yang pasti saya sudah dua kali mengundang Siapa itu anaknya tuh Laki-laki Bukan ya laki-laki Nah saya sudah dua kali mengundang untuk membicarakan hal ini baik-baik Tapi tidak ada tanggapan Terus minggu kemarin juga saya mengundang si anaknya yang putri ya Saya mengundang juga Tadi malam sih si pengacaranya bilang Akhir bulan ini mau ketemu gitu Ini walaupun memang sudah ada pengunduran waktu dua kali kayaknya Karena pada saat diundang nanti datang Terus dia diundur lagi jadi Jadi sudah dua kali pengunduran kayaknya Ya mungkin beliau sibuk kan lagi Lagi rame mungkin kerjaannya Sebetulnya gak ada hubungan juga sama Kang Sule ya seharusnya ya Kan Kang Sule juga bukan ahli waris dari almarhum kan Dia sudah putus Ada juga mantan kali ya Yang ada kan kopi mantan kenangan yang ada kan Jadi harusnya memang sudah tidak ada hubungan seharusnya Yang ada hubungan itu memang Semua orang yang menjadi pewaris dari almarhum gitu Kan itu sudah jelas ahli warisnya Anaknya semua anaknya Termasuk dari pihak yang mantannya Terus anaknya yang dari sekarang Terus suaminya yang sah gitu Kalau Teddy suami siri sih mungkin Jangan gak ada pelindungan hukum Ini kan suaminya yang sah kan Tercatat di KUA Terus anaknya juga memang anaknya almarhum Masa kita mesti tes DNA kan Memang sudah ada surat nikah Ada akta kenal lahir kan Itu memang anaknya Kalau anaknya ya harus dapat warisan gitu Itu sudah ketentuan hukumnya gitu Terus gimana tahap? Ya kalaupun memang tidak diusik Tapi kan ini ada masalah hukum Harus diselesaikan kan Kalau memang nanti sudah dibagi Sesuai dengan persedualan hukum Aturan hukum Ya mungkin juga hubungannya Sudah bukan hanya hubungan kakak Sama adik tirinya aja sih sebetulnya gitu Kalau soal pengen diperhatikan Ya mungkin sebagai orang tua Dan kita memang kita hidup di Sebagai orang timur ya Mungkin silaturami memang tidak boleh putus ya gitu Bukan hanya meluluk karena uang gitu Memang uang dibawa mati juga Enggak juga kan Ini ada hubungan yang tidak berhubungan dengan uang Mungkin silaturami Walaupun bagaimana juga mereka punya aliran darah yang sama kan Satu darah kan dari ibunya gitu Mungkin itu yang harus diluluskan ke Kang Suley Bukan uang sebetulnya Terus kalau tadi misalnya masalah si ibu putri itu memberikan tiap bulan Saya udah kecek ke Teddy Nggak pernah katanya Pandan di mana saya udah nanya Nggak ada Nggak ada Tidak ada sama sekali ya Nggak ada Cuma pada saat saya cek kemarin Itu nggak ada Tiap bulan ngasih susu, ngasih apa Itu nggak ada Saya kemarin telepon juga Teddy lagi mandiin Lagi mandiin anaknya Saya tanya sih kemarin nggak ada Masalah tiap bulan kasih pampel, kasih susu itu nggak ada Setelah hukum Ya nggak ada Nggak ada Itu hukumnya yang bisa memberikan ya Bapaknya terus Artinya kong Daddy ya? Teddy Iya itu sih penguasanya Teddy kan Karena memang Teddy kan menjadi Alang tua tunggal kan Sebagai bapak dan sebagai ibu juga kan Tanggung jawabnya di Teddy bukan di Kang Suley Nggak, nggak Udah nggak sama sekali Pada saat Pada awalnya itu Yang menguasai aset itu Teddy Ya, tapi karena Teddy memang tidak ada etika jelek Untuk menguasai barang-barang lain Akhirnya dia manggil putri itu Itu Oke, disimpan ya Diamankan gitu Tapi tiba-tiba Diambil sendiri tanpa pemberitahuan Setelah ngambil baru dia bilang Itu udah diambil Kan harusnya nggak boleh lah gitu Kalau ada etikanya Saya tidak begitu Apa Tahu soal kontrakan itu Tapi Yang saya tidak salah nih ya Itu Milik saudara Teddy Kalau tidak salah ya Oke Karena itu harta bawaan masing-masing sebelum pernikahan Karena kan kalau memang si A sama si B menikah Tanpa ada perjanjian pisah harta kan Itu Harta bawaannya dikuasai masing-masing gitu Kalau misalnya hitung-hitungannya itu kan sudah Kita juga tidak bisa Melebihi dan tidak bisa mengurangi Itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya Misalnya si ibunya ini meninggal Saudara Teddy dapat sekian persen Terus sebagai suami Terus nanti turun ke anaknya sekian persen Itu sudah ada aturannya Jadi Nggak usah takut lah gitu Nggak usah takut nanti Ada si Teddy berbuat curang Kita ikut aturan hukum semua Yang membuat lama adalah Kan tadi kamu bilang Sibuk Banyak kerjaan Kalau Teddy sih dari kemarin Mengelola saya Saya sudah mengundang Sudah tiga kali saya undang Untuk menyelesaikan Tapi kan Ini orang lagi sibuk Langkah hukumnya ya Kalau memang penguasaan Ada hak milik kita dikuasai orang lain Ketika diundang Ketika diminta Tidak mau Nanti ada akibat hukumnya Saya tidak bisa mengucapkan disinilah Karena memang Saudara Teddy juga Tidak mau ini jadi keributan besar Dia hanya mau bahwa Selesaikan dengan baik-baik lah Kalau mereka juga masih adik kakak gitu Kalaupun secara hukum juga memang Banyak langkah hukum yang bisa ditempol Sudara Teddy gitu Tapi dia tidak mau melakukannya Ya kalau misalnya Sebagian milik kita di bawah orang lain Kenapa namanya gitu Sebetulnya udah nggak ada hubungan juga Sama orang Sula ya Nggak ada hubungannya kan Sama ahli waris yang lain gitu Lu mancing itu Jadi rame nanti Janganlah jangan Jangan jadi panjang juga Jadi gue juga pengen Bahwa ini kan Mereka masih saudara juga Jadi mudah-mudahan sih Bisa diselesaikan dengan baik-baik ya Mungkin kalau pihak sana memang Melengangkan suatu waktu Satu waktu yang Sejam dua jam Sudah selesai harusnya sih gitu Yang pasti kita udah undang Udah tiga kali kita undang Supaya menyelesaikan kasus ini Masalah ini Sampai jumpa